saya adalah pemilik motobuikers.com dan sudah banyak video yang saya ciptakan dan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang alat yang anda lihat seperti saat ini adalah video GoPro dengan dengan casing dan ini merupakan casing opsional yang disebut dengan protective case dengan lubang yang dengan hole di sini ini ada hole-nya lubang dan yang menarik di sini ada USB USB cable dan USB cable ini tersambung terus ke dalam dan keluar menjadi sebuah microphone jadi begini bro saya adalah penggemar turing sering melakukan perjalanan seperti anda lihat di video di sebelah sana ya itu setia dan dalam perjalanan itu saya perlu merekam suara saya selama saya menjalani kegiatan turing sebut paling tidak ada kata-kata atau penjelasan tentang perjalanan tersebut enggak usah panjang panjang tetapi singkat-singkat saja ya begitu maksud saya oleh karena itu saya ingin sambil merekam video kemudian saya juga merekam suara nah kalau kita beli GoPro utuhnya ini tidak ada alat yang namanya microphone ya USB ini tidak ada microphone ini juga tidak ada saya perlu menambahkannya nah penambahan ini kebetulan untung saja yang namanya USB stereo microphone untuk GoPro ada dijual secara umum gitu bro ya jadi saya membeli USB stereo microphone untuk GoPro ini melalui toko online yang ada di internet dengan harga sekitar 75.000 setelah itu saya juga membeli casing ini yang disebut dengan protective casing dengan lubang ini dengan hole dengan seharga 105.000 jadi modalnya ini cable ini microphone ditambah dengan casing yang ini itu lebih kurang jadi modalnya sekitar 176.000 rupiah sedangkan microphone nya sendiri bro ini disini ini memang sudah termasuk jika kita membeli kabel microphone tadi ya oke jadi termasuk ini nah ini dalam kondisi sudah saya pasang oke tinggal pasang aja casing ini jadi kita pasang dan saya menempelnya di samping helm kebetulan memang sudah standar helm ini sudah sering saya pakai jadi bracketnya memang sudah ada ya nah yang saya perlu lebih kreatif sedikit hari ini tadi saya membuat ini bro jadi kabelnya lumayan panjang kalau nggak salah sekitar 1 meter ya tapi saya gulung di dalam akhirnya saya bisa sumpelin ada di dalam balik busa ini dan untuk yang ini microphone ini ini bisa saya akalin pertama dengan saya menambah sebuah kawat kawatnya seperti ini bro jadi kawat ini lebih kurang 15 cm saya buatkan di sini dan saya bungkus dengan lakban oke jadi ini lakban dan ini kawat dan kemudian saya gulung-gulung hasilnya seperti ini bro jadi gampang ini kita kreatif aja bro ya dan ujung dari kawat tadi saya tusuk ke dalam sini ya ke dalam dan akhirnya terganjal dengan busa ya simpel ini bisa kita lakukan sendiri jadi gampang sekali saya enggak perlu lagi buka helm ini satu-satu ya kabel ini ya kita lihat satu-satu diikat dengan kabel tips kemudian diikat lagi dengan kabel tips kemudian dia masuk turun ke bawah dan saya tempel dengan laban lagi dan akhirnya saya tadi buka busa buka busa kemudian saya keluarin saya masukin ya seperti itu saja bro gampang kok dan butuh waktu lebih kurang sekitar 15 menit sampai 20 menit ya oke apa yang saya buat semoga segi berguna untuk dipakai buat di keperluan kita buat touring dan saya bisa menceritakan pengalaman-pengalaman ataupun catatan perjalanan saya selamat menikmati Terima kasih.